Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ramamuya Sanonor dalam materi spectrum dan gelombang. Bab ini adalah bab ke-9 di mana kita akan membahas mengenai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Jadi, ketidakpastian pengukuran momentum dan posisi partikel itu bisa diekspresikan menggunakan persamaan matematis. Nah, kalau misalnya kalau sudah lihat bab 8, di situ saya membahas sedikit mengenai prinsip ketidakpastian Heisenberg. di mana dia menyatakan bahwa kita itu tidak bisa menentukan posisi dan momentum suatu partikel secara berkesinambungan. Jadi, dia pasti berubah posisi dan momentum partikel tersebut. Sehingga yang bisa kita tahu adalah probabilitas distribusinya. Nah, tapi kita bisa menggunakan persamaan matematis untuk mengetahui ketidakpastian pengukuran momentum dan posisi partikel tadi. Pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan X. Kita pakai simbol X sebagai posisi partikel dan P sebagai momentumnya. Nah, untuk posisi foton, cahaya, itu pakai panjang gelombangnya saja, lambda. Jadi, untuk momentum dari foton, untuk cahaya, itu diketahui sebagai frekuensi yang dinyatakan dengan perbandingan antara H per lambda, di mana H adalah konstanta pleng dan lambda itu adalah panjang gelombang fotonnya, yang merupakan posisinya. Dan sebagai perubahan dari kuantitas, jadi untuk merepresentasikan adanya perubahan di dalam kuantitas, di sini adalah kuantitas momentum dan juga posisi, malah kita gunakan huruf Yunani besar, yaitu delta, di depan momentum ataupun posisi sebagai kuantitasnya. sehingga kita mendapatkan delta P sama dengan H per lambda dan delta X sama dengan lambda. Jadi, kita bisa masukkan substitusi menjadi delta P sama dengan H per delta X. Atau, kita bisa perkalikan silang delta P kali delta X sama dengan H. Dan ini adalah bentuk awal dari prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, persamaan tersebut itu disempurnakan lagi oleh Heisenberg dan Niels Bohr menjadi delta P kali delta X lebih besar sama dengan H per 4P. Sama dengan H per 2, di mana H Yunani ini adalah H per 2P. H ini adalah konstanta pleng dan 2P, dan hasilnya adalah 1,0545718 kali 10 pangkat minus 34 meter kuadrat kilogram per sekon. Jadi, biasanya langsung disederhanakan kayak gini aja, dan nilai H-nya adalah 1,0545 kali 10 pangkat minus 34. Dan persamaan ini menunjukkan bahwa semakin akurat posisi partikel, jadi kan semakin kecil delta X-nya ya, karena dia semakin akurat, maka momentumnya akan semakin akurat di arah si delta P ini, di arah X dari delta P, karena dia berbanding terbalik. Dan secara matematis, pastinya semakin kecil delta X, semakin besar delta P. Jadi, dia semakin tidak akurat. Dan sebaliknya ya, pastinya semakin akurat momentumnya, semakin tidak akurat posisinya. Keakuratan ditunjukkan dengan besar rendahnya delta P, nilai dari delta kuantitas. Kalau nilainya tinggi, berarti perubahannya tinggi, jadi tidak akurat. Nah, ini ada contoh untuk prinsip ketidakpastian Heisenberg-nya. Sebuah elektron berada di dalam atom seukuran magnesium dengan jari-jari 150 picometer. Berapa ketidakpastian minimum kecepatannya? Nah, kita masukkan dulu rumus dari prinsip ketidakpastian Heisenberg, delta P kali delta X, lebih besar dari H per 2. Dan itu bisa kita tulis ulang kayak gini, delta X-nya kita pindah ke bawah. Nah, karena delta P itu adalah M kali V, di sini karena dia M ini adalah tetap nilainya, maka yang tidak pastikan V-nya ini, kecepatan. Sehingga yang ada delta-nya adalah yang V. Maka bisa kita ubah persamaan ini menjadi delta V lebih besar dari sama dengan H per 2 kali M kali delta X. Dimana nilai parameternya adalah masa elektron 9,109383 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Kemudian untuk ketidakpastian posisinya, kita masukkan nilai jari-jari-nya tadi, 150 kali 10 pangkat minus 12 meter. Picometer kan 10 pangkat minus 12 meter ya. Sehingga kita masukkan aja nilai-nilainya, dan H-nya adalah 1,0545718 kali 10 pangkat minus 34 kilogram. meter kuadrat per sekon bagi 2 kali masa elektron kali ketidakpastian posisi. Oke, ini kita coret meternya, kilogramnya kita coret, dan kita dapatkan nilainya adalah 3,9 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Ini adalah kecepatan yang minimum yang tidak pasti ya, dari elektron di dalam suatu atom yang memiliki ukuran sebesar atau magnesium, yaitu 150 pikometer jari-jarinya. Nah, untuk prinsip ketidakpastian, cukup sampai di sini aja. Dan ini juga sekaligus mengakhiri materi kita, spektrum dan gelombang, yang masuk dalam tema dasar teori kuantum. Untuk itu, pertama saya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ketik dalam menyusun materi ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa menambahkan insight atau suatu pencerahan terhadap materi spektrum dan gelombang, terutama di tema dasar teori kuantum. Dan jangan lupa untuk klik like dan share video ini, sekaligus kalau kalian belum subscribe, segera subscribe Yone Akademi Indonesia. Karena di channel kita banyak sekali materi-materi mulai dari IPA, IPS, bahasa semuanya ada di sini. Dan pastinya cukup buat kalian amunisi untuk menghadapi SBMPTN. Untuk itu, saya akhiri, dan kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Oke, ciao!